Intro Halo ketemu lagi di channel Mas Dino Kali ini gue akan menjelaskan kepada kalian Kenapa kalian bisa mendapatkan peringatan dari Youtube Seperti apa yang ada di intro video ini Kenapa kalian bisa melanggar copyright Lalu bagaimana cara menghindari copyright Dengan lagu-lagu gratis yang disediakan di Youtube Sebenarnya ada banyak lagu yang disediakan di Youtube Dan kalian bisa menggunakan secara gratis Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu copyright Copyright adalah hak orang atas suatu barang atau benda Atau ide atau hak yang dia ciptakan sendiri Kalau di Youtube copyright atau hak cipta itu ada dua Yang biasanya dilanggar Yang pertama adalah hak cipta atas video Yang kedua adalah hak cipta atas musik atau suara Jika kalian melanggar hak cipta Maka video akan didetect oleh Youtube Content ID Dan video kalian akan diberikan peringatan berupa copyright strike Seperti yang tadi kalian lihat di depan Dan kalian tidak dapat menguangkan video kalian tersebut Copyright video yang tadi saya sebutkan di awal Biasanya dilakukan oleh orang yang re-upload video orang Tanpa izin mereka Sebenarnya kalian bisa minta izin dan menghindari copyright atau pelanggaran hak cipta ini Dengan cara meminta izin ke orang yang memiliki hak cipta tersebut Tapi biasanya minta izin itu harus bayar Lalu pelanggaran hak cipta atas suara atau musik Biasanya dilakukan oleh kalian membuat video Yang memasukkan suara atau lagu orang lain Atau bahkan kalian meng-cover lagu orang lain Itu adalah pelanggaran hak cipta dari lagu Atau dari suara Lalu bagaimana jika kalian punya video Terus ingin memasukkan suara di dalamnya Gimana sih nyari video suara-suara Atau musik-musik gratis di Youtube ini Yang pertama kalian bisa masuk ke Creator Studio disini Kalian masuk ke Creator Studio Kemudian kalian pilih create disini Bagian kiri bawah Dan audio library Dari sini banyak pilihan ya Lagu-lagu yang sudah disediakan oleh Youtube Terus disini kalian bisa nyari genre Misalkan kalian mencari genre liburan Kalian tinggal pilih Nanti genre liburan akan keluar semua Kemudian mood Nah itu bisa disaring Atau kalian bisa mendengarkan semuanya Disini kalian bisa mendengarkan dulu Lagu yang pengen kalian download Kemudian kalian bisa langsung download disini Atau berikan tanda bintang Untuk mencari nya ke bagian favorit Jadi misalkan kalian sudah Mendengar lagunya bagus Terus kalian bisa kasih tanda bintang Untuk yang lagu bagus Kemudian kalian tinggal melihatnya Lagu itu Eh mencari lagu itu lagi Di bagian favorit disini Lagu-lagu yang disediakan oleh Youtube ini Biasanya terbatas Hanya boleh digunakan di Youtube Kemudian kalian harus hati-hati Tidak semua lagu ini free Kalian harus melihat Tanda creative comments disini Kalau misalkan lagu yang kalian ambil itu Ada tanda ini Berarti kalian harus meng-copy Beberapa data yang disediakan oleh Pemilik musik Untuk disertakan di deskripsi video kalian Misalkan ini Kalian harus copy ini Bagian ini dan masukkan ke deskripsi video kalian Bahwa ini lagu milik yang bersangkutan Ini artinya pemilik lagu mengizinkan kalian menggunakan video creative comment ini Tapi kalian harus menyertakan deskripsi yang telah mereka sediakan Untuk sebuah kredit bahwa ini milik mereka Lalu dimana selain di audio library Kalian bisa cari di search youtube Contohnya adalah Search disini audio library Maka akan keluar disini Audio library disini banyak musik Creative comment juga Artinya setiap musik disini Kalian harus menyertakan deskripsi Biasanya mereka sudah menyediakan Sebentar Contohnya musik ini Katakanlah Kalian ingin menggunakan musik ini Kalian bisa langsung mendownload Di deskripsi musik ini Dia sudah menyertakan link download ya Kemudian Untuk bagian yang harus di copy Biasanya juga sudah disediakan Diberi tanda disini Copy paste Ya ini bagian bawahnya ini Harus kalian copy dan kalian paste kan ke video kalian Atau tempat lain Yang menyediakan musik gratis Adalah no copyright Ya ini NCS Kalian bisa search di youtube ya No copyright music Kemudian akan muncul Yang pertama tadi Audio library yang saya Sangis pertama Kemudian yang kedua NCS No copyright science Disini kalian juga bisa milih Creative comment juga Kalian harus memasukkan Link yang telah mereka sediakan Ke deskripsi video kalian Kemudian disini ada Vlog no copyright music Banyak disini Yang biasa saya gunakan Yang pertama audio library Kemudian no copyright sounds Kemudian ada chill Royalty free music Kemudian ada lagi Cuki beat Ini semuanya Creative comment ya Jadi kalian tetap harus copy paste Text yang telah mereka sediakan Ke deskripsi video kalian Untuk link downloadnya Mereka juga biasanya Langsung sediakan Di bagian bawah sini Free download Atau buy Ada disini Terus nanti Kalau di cuki beat Ini sebagian Eh kadang-kadang Tidak ada Bukan creative comment Jadi kalian bisa free use Atau kalian Baca dulu Aturannya di Free use info Disini Buka aja Nanti bisa aturannya Dijelaskan disitu Apakah kalian harus copy paste Atau tidak Lalu Seperti apa Video yang menggunakan Musik creative comment Milik saya Saya akan menunjukkan Sebentar Contohnya Yang adalah Video hiking Di siangshan ini Saya menggunakan Tiga lagu Kalau gak salah Kemudian Setelah kalian Jelaskan deskripsinya Di bagian atas Kalian masukkan Keterangan lagu Yang kalian pakai Yang pertama Saya ambil dari Vlog no copyright music Kemudian yang kedua NCS release Yang ketiga NCS release juga Saya pernah kejadian Jadi video saya Salah satunya Dulu ada yang diklaim Oleh Saya lupa Spam namanya apa Apa studio Saya lupa Nah itu sebenarnya Karena kita Menggunakan musik ini Secara creative comment Dan kita sudah Menyertakan Link yang disediakan oleh Pemilik musik Seharusnya Kita bisa Dispute Copyright Strike tersebut Jadi gini ceritanya Karena Saya memasang Lagu Milik Katakanlah milik Vlog no copyright music ini Tiba-tiba Tiba-tiba Ada orang yang memiliki Lagu lain Yang mirip dengan lagu Yang saya pakai Kemudian dia Ngeklaim bahwa lagu Yang saya pakai ini Adalah milik dia Padahal Sesungguhnya Saya menggunakan lagu Yang telah disediakan Di vlog No copyright music Yang free Terus gimana caranya Kalau misalkan Ada kejadian seperti itu Padahal Saya menggunakan lagu free Tapi diakui oleh orang lain Bahwa itu lagu milik dia Nah ini contohnya Misalkan Kita sudah menggunakan Free music Yang telah disediakan Di youtube Kreatif Musik kreatif Kaman Dan kita telah Menyertakan Deskripsi yang telah disediakan Oleh pemilik musik Ke video kita Tapi Video kita terkena Spam Yang Mengklaim lagu kita Adalah milik dia Gimana caranya Protes ke youtube Gimana caranya Dispute Namanya Itu kalian bisa klik Misalkan ini Video yang Dinyatakan Melanggar Copyright Atau Mendapatkan Copyright strike Kalian bisa klik Tanda Copyright strike Di sini Kemudian Di tahapan Selanjutnya Kalian harus Memilih Mana sih Yang melanggar Di sini Di video ini Ada dua Yang melanggar Yang pertama Ini yang atas Ini melanggar Sound recording Jadi melanggar lagu Sebagai contoh Yang kedua Ini melanggar Video Kalau misalkan Kalian Meliki izin Dalam penggunaan musik Karena musik tersebut Free Dan telah disediakan Kalian bisa melakukan Protes Yang dinamakan File Disini Kalian bisa klik File dispute Atau Remove song Remove song ini Tidak akan Hanya akan Membuat video Kalian Tidak ada suaranya Suara musik Yang akan Dibilangkan oleh Youtube Tapi kalau Kalian merasa Punya Izin Kalian bisa Melakukan Protes Kalian bisa klik Langsung File dispute Di tahapan Selanjutnya Kalian pilih Pilihan yang Nomor 5 I have a license Or permission Jadi kalian Memiliki izin Untuk menggunakan Lagu tersebut Kemudian Klik disini Dan continue Pada tahapan selanjutnya Youtube akan Pertanyaan lagi Ke kalian Apakah benar Kalian Memiliki izin Centrang Kemudian continue Nah di tahapan terakhir Sebelum dikirim ke youtube Kalian bisa memilih Kalian mau Klaim lagu yang mana Yang menurut kalian Kalian memiliki izin Lagu tersebut Misalkan ini Kemudian Di penjelasan ini Kalian bisa copy paste Deskripsi yang ada Di bawah video Yang disediakan oleh Pemilik video Misalkan lagu Ini karena Karena pemilik lagu Sudah menyatakan Bahwa lagu ini Free untuk digunakan Apabila kalian Menyertakan deskripsi Kalian bisa Protes Menggunakan Deskripsi yang telah Mereka sediakan Nah Kalian tinggal Copy Bagian keterangan lagunya Dari sini Sampai License ini Bahwa video ini Free Untuk digunakan Setelah di copy Masukkan ke dalam Box ini Yang menyatakan bahwa Video ini Free untuk digunakan Di video kalian Kemudian Cenderang Cenderang Ketik nama anda Untuk pengganti Tanda tangan Dan continue Biasanya youtube Akan meminta Waktu 30 hari Untuk meninjau Kembali video kalian Apakah memang Sebuah pelanggaran Hak cipta Atau tidak Tapi Dalam pengalaman saya Kalau misalkan Kita protes ke youtube Bahwa Saya sudah memiliki izin Untuk menggunakan lagu ini Biasanya youtube Memenangkan Protes kita Dan melepas Copyright strike Yang telah diberikan Ke video kita Kemudian kita dapat Memonetisasi Video kita Kembali Karena pada dasarnya Kalau Video kalian kena Copyright strike Itu biasanya Monetisasi Dari video itu Akan Diambil seluruhnya Oleh Pemilik Hak cipta tersebut Oke Saya pikir Sekian dulu Info Untuk sekarang Apabila ada pertanyaan Silahkan komen Di bawah Jangan lupa subscribe Bye bye